Di akhirat kelak, ada seorang mujahid yang mati di medan perang, seorang yang rajin sedekah, dan seorang lagi pembaca Al-Quran, namun, mereka masuk neraka. Kemudian, Allah memerintahkan agar amalnya dihitung di pengadilannya. Akhirnya, orang itu dimasukkan ke neraka. Mengapa ada orang, yang ketika merasa disakiti oleh orang lain, kemudian dia tenggelam dalam rasa kecewa, sakit hati, dan dendam berkepanjangan? Ada yang memfitnah, segera fokus kepada Allah, Zat Yang Maha mengetahui apa yang benar, dan apa yang salah. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari Aagim, bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan klik loncengnya, serta bagi yang suka silahkan klik like-nya. Untuk yang sudah subscribe haturkan terima kasih, selamat menyimak, semoga bermanfaat. Mari, kita ajukan sebuah pertanyaan, apakah yang menjadi penyebab, amal ibadah kita tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang paling mendasar adalah, karena salah niat. Di akhirat, kelak ada seorang mujahid, yang mati di medan perang, seorang yang rajin sedekah, dan seorang lagi pembaca Al-Quran, namun, mereka masuk neraka. Mengapa? Karena, salah dalam niat. Mari kita simak, keterangan berikut ini. Abu Hurairah Rodiaullohu Anhu, meriwayatkan, bahwa, ia pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, manusia yang pertama diadili pada hari kiamat nanti, adalah orang yang mati di medan jihad. Orang itu, didatangkan di hadapan Allah. Kemudian, ditunjukkan segala kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Dan, ia mengakuinya. Allah, bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Ia menjawab, aku telah berperang membela agamamu. Lalu, Allah berkata, engkau berbohong. Engkau berperang agar orang-orang menyebutmu, seorang pemberani. Kemudian, Allah, memerintahkan agar amalnya dihitung di pengadilannya. Akhirnya, orang itu dimasukkan ke neraka. Kemudian, seorang penuntut ilmu, sekaligus rajin membaca Al-Quran, dihadapkan kepada Allah. Lalu, ditunjukkan segala kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Dan, ia mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Dia menjawab, aku menuntut ilmu, mengamalkannya, dan aku membaca Al-Quran, dengan mengharap ridomu. Allah, berkata kepadanya, engkau berbohong. Engkau mencari ilmu, supaya orang menyebut engkau sebagai seorang alim. Dan, engkau membaca Al-Quran, agar orang lain menyebutmu rajin membaca Al-Quran. Kemudian, Allah memerintahkan, agar amalnya dihitung di pengadilannya. Akhirnya, orang itu dimasukkan ke neraka. Selanjutnya, seorang kaya raya dan terkenal dermawan, dihadapkan kepada Allah. Lalu, ditunjukkan segala kenikmatan, yang telah diberikan kepadanya. Dan, ia mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Ia menjawab, semua harta yang aku miliki, tidak aku sukai, kecuali aku sedekahkan karenamu. Lalu, Allah berkata, engkau berbohong. Engkau melakukan itu, agar orang-orang menyebut engkau, sebagai dermawan dan murah hati. Kemudian Allah memerintahkan, agar amalnya dihitung di pengadilannya. Akhirnya, orang itu dimasukkan ke neraka. Abu Hurairah berkata, kemudian, Rasulullah menepuk pahaku, dan berkata, Wahai Abu Hurairah, mereka adalah manusia pertama, yang merasakan panasnya api neraka jahannam, di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Muslim Subhanallah, padahal bukankah mati syahid itu, sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi, ganjaran yang besar itu tak akan pernah ada, jika ternyata orang tersebut salah niat. Tidak fokus dalam niatnya. Betapa rugi sekali orang seperti ini. Seorang pencari ilmu, yang sudah memiliki gelar berderet-deret, pekerjaan yang mentereng, dengan gaji yang besar. Namun, ternyata untuk semua hal-hal duniawi itulah, dia mencari ilmu. Bukan demi ridho Allah. Demi sanjungan, dan penghargaan dari manusia, yang memandangnya sebagai orang berilmu. Maka, sia-sialah semua itu, dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang pembaca Al-Quran, yang rajin tilawah dan merdu suaranya, namun ternyata bukan ridho Allah yang dikejarnya, meski yang keluar dari lisannya adalah bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ia mengejar decah kagum dari manusia, yang menyebutnya sebagai seorang kori atau koriah. Ia mengejar sertifikat, piala, dan hadiah-hadiah, dari lomba-lomba pembacaan Al-Quran. Maka, semua yang diperbuatnya, menjadi percuma dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk juga, orang yang bergiat dalam dunia dakwah. Bisa jadi, yang ada di dalam hatinya adalah harapan, agar dipandang oleh orang sebagai seorang dai. Yang ada dalam pikirannya, adalah angka-angka, berapa honor yang akan ia terima. Tidak ada Allah di hatinya, meski yang ia sampaikan, adalah ayat-ayat Al-Quran, dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Seorang yang gemar mendermakan hartanya, namun bukan penilaian Allah yang ia harapkan, maka ia telah tersesat dalam niatnya. Apa yang ia harapkan, adalah kekaguman orang lain, yang memandangnya sebagai seorang dermawan. Apa yang ia harapkan, adalah sorotan dan jepretan kamera wartawan, yang akan memberitakan perihal kegiatannya membagi-bagi sebagian dari hartanya. Saudaraku, jadi bukan karena kurang kerja keras, amal menjadi tidak bernilai, tetapi, karena salah niat yang tidak fokus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surah, Az-Zariyat Ayat 56 Jelas sekali, ayat ini menegaskan kepada kita dengan terang-benderang, bahwa sudah semestinya, yang menjadi fokus kita adalah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam setiap amal perbuatan kita. Sehingga, apa yang kita lakukan menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi fokus kita, maka niscaya akan tenang hati kita. Mengapa ada orang, yang ketika merasa disakiti oleh orang lain, kemudian dia tenggelam, dalam rasa kecewa, sakit hati, dan dendam berkepanjangan. Kemudian, ia pun tersiksa oleh perasaannya itu. Mengapa demikian? Karena dia hanya fokus kepada makhluk, kepada manusia yang telah menyakitinya itu. Lain halnya, jika orang itu kemudian fokus kepada Allah Semata, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, maka niscaya akan terobati rasa sakit hatinya. Hidupnya akan menjadi tenang dan tenteram kembali. Karena ia yakin, segala sesuatu terjadi atas izinnya, dan tidak ada kejadian di alam raya ini, yang terjadi secara sia-sia, pasti ada kebaikan yang terkandung di dalamnya. Ingat rezeki, segera fokus kepada Allah, yang menggenggam rezeki. Ingat ke anak, segera fokus kepada Allah, yang telah menitipkannya kepada kita. Ingat ujian sekolah, segera fokus kepada Allah yang telah mengkarunia akal pikiran. Ada yang memfitnah, segera fokus kepada Allah, zat yang maha mengetahui apa yang benar, dan apa yang salah. Punya hutang, segera fokus kepada Allah yang maha kaya. Jika yang menjadi fokus kita hanya Allah, maka insya Allah, dia akan membimbing kita, dalam setiap aktivitas kita. Sehingga, setiap yang kita lakukan, bisa mencapai tingkat yang maksimal. Fokus kepada Allah, akan menghadirkan semangat yang luar biasa, di dalam hati kita. Seperti para mujahidin di medan jihad, ketika hanya Allah yang menjadi fokus tujuan mereka, maka, mereka akan melakoni jihad tersebut, dengan semangat bergelora tanpa ada rasa takut terhadap makhluk sedikitpun. Betapa penting, untuk fokus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Agar kita semakin semangat, melihat diri untuk lurus dalam niat, fokus hanya mengharap ridho Allah, bukan yang selainnya. Dan, meraih prestasi terbaik di dunia dan akhirat. Terima kasih telah menonton!